Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga di kota Salatiga ditangkap polisi saat asyik bermain judi kartu bersama beberapa orang pirea. Pelaku mengaku iseng saat mengadu peruntungan di meja judi saat ada hajatan. Ani iningsi, seorang ibu rumah tangga bersama Agus Minarso, Evi Yuniar Santo, serta Wang Sitngatono warga kota Salatiga diamankan petugas saat bermain judi kartu di Tegal Rejo, kota Salatiga. Penangkapan keempat pemain judi bermula dari laporan warga yang resah dengan aksi para pelaku. Awalnya Ani hanya iseng bermain judi kartu Samgong saat ada hajatan. Lalu karena ada ajakan dari pelaku lain, ia pun langsung menggelar perjudian. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa kartu serta uang tunai sebesar Rp365.000. Para pelaku ini pun diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Meski jarang terjadi di wilayah hukumnya, jajaran Polres Salatiga terus mewaspadai perkembangan penyakit masyarakat. Tak hanya perjudian, polisi juga mewaspadai peredaran minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yuda Erianto melaporkan untuk NER.